Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kalbu Pada hari ini masih bersama juga dengan Ustazah Yusnel Maeka Membahas tanda-tanda akhir zaman Masih bersama juga dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurmiah Bentiring Ya mungkin kita bisa lanjutkan sedikit Ustazah Apabila ada yang belum tersampaikan dengan baik Tadi boleh sedikit lagi nanti kita habis ini masuk ke sesi tanya jawab Ustazah Silahkan Baik, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini ada salah kelanjutan tadi itu adalah ilmu diangkat di atas bumi Maksudnya lewat meninggalnya para ulama Jadi salah satu dari banyak sekian banyak tanda-tanda sugro yang terjadi dan sering dan berulang-ulang Itu adalah diangkatnya ilmu dan merajalilanya kebodohan Diangkatnya ilmu itu dengan wafatnya para ulama Ini adalah dari tanda-tanda sugro atau tanda kecil dari akhir zaman ini Ada juga yang selanjutnya yaitu ketika ulama diangkat Tentu adanya banyaknya pembicara atau khutbah tanpa adanya ilmu Jadi istilahnya berkhutbah atau berorasi tanpa adanya ilmu Jadi ini adalah ketika ilmu hilang di atas muka bumi Itu istilahnya pasak buminya itu akan goncang Jadi kenapa ilmu sangat agung, sangat mulia Tadi tanpa ilmu ini manusia tidak ada tuntunan untuk menuju jalan petunjuk Jalan yang benar, jalan hidayah seperti itu Maksudnya ketika adanya wafatnya para ulama atau para alim Ini merupakan tanda dari akhir zaman yang sugro, yang kecil Mungkin kita nanti bisa lanjut ke kiamat sugro tadi Eh tanda-tanda kiamat akhir zaman yang kubro Yang kubro nya ustazah, tapi kita mungkin masuk dulu ke sesi tanya jawab Mungkin ada dari lubi yang ingin ditanyakan bu Langsung saja Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anelda dari Majelis Nurmia Saya mau bertanya kepada Ustazah apa contohnya tanda-tanda yang terjadi dalam keluarga Terima kasih Terima kasih Ibu Langsung saja Ustazah dijawab untuk tanda-tanda yang terjadi di dalam keluarga Tanda akhir zaman Tanda akhir zaman yang terjadi di dalam keluarga Kita tadi berbicara mengenai secara umum ya Tanda akhir zaman yang terjadi secara umum di masyarakat muslim itu Ada pun tanda yang terjadi di dalam keluarga Bisa juga ini sibuknya seseorang terhadap urusan dunianya Karena banyak ya tanda-tanda sugro yang terjadi Dan berulang sampai akhir zaman itu Tidak disebutkan semua tadi ya sama saya Itu ada 128 yang dirincikan oleh para ulama Ada pun yang khusus di dalam keluarga itu adanya Seseorang keluarga tersebut sibuk dengan urusan dunianya Dan lupa akan akhiratnya Ini merupakan juga tanda dari akhir zaman Karena orang sudah sibuk dengan urusan dunia Sudah sibuk dengan dari pagi kerja Sudah malam sudah pulang Jadi waktu untuk belajar ilmu agama itu kan kurang ya Jadi mereka terlalu sibuk dengan urusan dunia dan melalaikan akhirat Jadi ini tanda yang sebagian kecil di dalam keluarga Ada lagi tanda yang lain itu adalah Maraknya kemaksiatan dalam keluarga tersebut Jadi semakin jauhnya keluarga tersebut Dari tuntunan Rasulullah Tuntunan Allah SWT Jauhnya sering meninggalkan sholat Seperti itu Karena sholat ini tiangnya agama Agama seorang Jika seorang itu meninggalkan sholat Putus hubungan dia dengan Tuhan Seperti itu Jadi jangan sampai seburuk apapun kita Sejelek apapun kita Sholat jangan pernah ditinggalkan Karena sholat itu adalah komunikasi seorang hamba Seorang muslim kepada Tuhannya Mau sehina apapun kita lah dianggap orang Ataupun kita menganggap diri kita hina Ataupun orang menganggap kita hina Tetapi sholat jangan pernah ditinggalkan Nah seperti itu Adi Ini adalah tanda yang sebenarnya banyak bararak ya Dari kemaksiatan Dari sibuknya dengan urusan dunia Terus melalaikan Melalaikan apa Kewajiban sebagai seorang ibu Sebagai seorang suami Seperti itu Pembangkangan anak terhadap orang tua Ini keduruhakaan ini juga merupakan Tanda-tanda sugro gitu Yang terjadi dalam keluarga Yang terjadi dalam keluarga Ya gitu Jelas bu Ada lagi bu yang bertanya? Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eti dari Majelis Taklim Masjid Nurmiah Bentiri Saya ingin menanyakan ini kan Di depan mata kita ya sekarang lagi marah Kayak anak yang kurang menghargai orang tua Murid yang kurang menghargai gurunya Anak-anak bahkan anak murid-murid ngaji Kadang-kadang enggak menghargai guru ngajinya Berapa? Berbeda jauh dengan zaman saya dulu ya Khususnya Kita lihat guru itu aja takut Bertatap Muka aja takut kan Nah itu apa Salah satu tanda-tanda Apa? Hari Akhir zaman Dan sebagai kita orang melayang umum Mungkin sebagai orang tua Mungkin sebagai guru Itu gimana secara menikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja boleh dijawab ustazah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau di apa Kita dahulu ibu ya Terhadap guru itu kita takut gitu Adabnya masih tinggi ya Ke sini-ke sini Penurunan akhlak moralitas Sangat jauh ya sekali ya Apalagi Sekarang ada gen milenial Gen Z Jadi mungkin Perbedaan jarak yang Jauh di antara kita Dan di antara mereka Seperti itu Bagaimana kita menikapinya ya Jadi Itulah tadi Karena ilmu Jadi karena ulama Dan para ahli Ilmu yang Yang ilmunya betul-betul Warosah Apa Yang merosahoh gitu Yang nyert Yang betul-betul ilmunya Benar-benar dalam Itu ulama yudha pada Diangkat oleh Allah SWT Jadi Keberkahan ilmu itu hilang gitu Jadi bagaimana caranya kita Kita senantiasa Mendekatkan Anak didik kita Ataupun Keluarga kita Untuk Lagi Mencintai ilmu Dengan ilmu itulah Kita akan Senantiasa mendapatkan Hidayah Lewat ilmu Karena kenapa Kita mengetahui Allah SWT Kita mengetahui Nabi Muhammad Kita mengetahui agama kita Dengan ilmu Jadi Sekarang ini kan Orang Sudah jauh ya Mbak Rara Dari ilmu agama gitu Sangat jauh sekali Yang dikejar adalah Ilmu Bukan Yang dikejar adalah Dunia Apa Orientasinya adalah dunia Jadi Ketika Akhirat Dilengahkan Dilengahkan oleh manusia Lala yang terhadap akhirat Maka Allah mencabut Keberkahan ilmu tadi Jadi bagaimana caranya Kita senantiasa untuk Mendekatkan Diri kita Atau mendekatkan keluarga Orang yang terdekat dulu Dengan kita itu Dengan agama Caranya dengan apa Untuk mengetahui agama Kita butuh ilmu Bagaimana menghormati Para Dengan ilmu tadi Kita bisa memahami Bagaimana cara menghormati Ulama Cara menghormati guru Seperti itu Jadi Tadi Dengan ilmu juga Akhlak akan terbentuk Karena tadi Kurangnya Apa ya Kurangnya Pemahaman orang Untuk Mencintai Mencintai ilmu Ilmu agama itu Padahal ilmu agama ini Adalah Tuntunan kita Untuk menuju Kehidupan kita yang abadi Kita lupa Kalau kita seakan-akan Kita abadi di dunia ini Kita capek Apa ya Pontang-panting Cari uang Untuk Agar kita nyaman Agar kita Privilege kita Apa sih Kita merasakan keamanan Kenyamanan Tapi kita lupa Bagaimana kita nyaman Nanti hidup Untuk kehidupan yang abadi Itu yang harus kita pikirkan Karena kalau kita memikirkan Urusan akhirat Insya Allah Dunia ini mengikut Sama kita Akan mengikuti kita Dengan mudah Tapi kalau kita meninggalkan Urusan akhirat kita Ya itu Dunia kita akan juga Terbengkalai Otomatis akhirat juga Kita akan terbang Terbengkalai Tapi ustazah disini Misalkan Tadi kan ustazah Mengatakan bahwa Kuncinya itu Ada di ilmu Anak-anak itu Harus berilmu Kita semua itu Harus berilmu Agar lebih dekat Lebih tahu Lebih tahu Mana jalan yang benar Tapi ada gak Tipsnya Supaya kita nih Sebagai orang tua sendiri Untuk mengajarkan Kepada anak kita Cara mencintai Untuk cara mencintai Belajar Menuntut ilmu Karena tidak Semua orang itu Suka belajar Tidak semua orang itu Mau untuk menuntut ilmu Karena kan ada kemauan Dari dalam diri Dorongan diri sendiri Seperti itu Untuk seseorang Mencintai ilmu Ya Mbak Raranya Itu kayak Ke metode Ke teknisnya Ada mungkin Orang tipikal Orang yang belajarnya Mungkin dia santai Ada yang mungkin dia serius Jadi Tadi pertama itu Ketika kita Memberikan Semangat Kepada anak-anak Bahwasannya Seperti ini Ketika kita Anak pengen Anak kita menjadi Seorang dokter Otomatis kita Sering menceritakan Kepada dia Bagaimana dokter ini Luar biasa Pengorbanannya Membantu orang Bagaimana Kemuliaan Membantu orang Lebih tinggi Jadi kan Anak termotivasi Seperti itu juga Ketika Anak dimotivasikan Untuk mencintai Membaca Membelajar Jadi memang Memang ada Harus ada Contoh dari Kedua orang tuanya Dan juga Harus ada Kita memberikan Istilahnya doktrin Kepada mereka Bahwasannya Luar biasa Keutamaan ilmu Itu di atas Segala-galanya Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Salam Pernah berkata Dalam hadis Yang maknanya Ilmu itu Sangat mulia Di alam semesta ini Jadi dia lebih mulia Dari apapun Dengan ilmu itulah Manusia bisa memahami Hakikat Siapa diri dia Untuk apa Dia diciptakan Apa saya hadir Di bumi ini Untuk apa Apakah saya sebatas Makan atau minum aja Tidur Makan Minum Kerja Enggak kan Ada tujuannya Kita diciptakan Dengan ilmu juga Nanti Kita mengetahui Siapa Tuhan kita Jadi Bagaimana Itu tergantung Orang tuanya Memberikan Apa ya Contoh Dan motivasi Kepada anak tersebut Kita nanti Bisa lanjut Ke sesi pertanyaan selanjutnya Ibu-ibu Boleh disiapkan lagi Pertanyaannya Pemirsa TVRI Bengkulu Mutiara Kolbu Akan kembali lagi Setelah jeda iklan berikut ini Tetaplah bersama kami